Intro Ini ayam apaan, baunya busuk kayak gini? Mas Tony beli ayam dimana sih? Kok bau bangkai kayak gini? Ngapain, Nam? Mas, mas beli ayam dimana sih? Emang kenapa? Ini ayam udah gak bagus mas, baunya aneh. Kamu tuh cuman bisa nyeprotes mulu ya. Ini aku beli ayam ini di sualayan, ayamnya bagus kok. Gak mungkin kan sualayan ngejual ayam yang gak bagus. Mana ada bagus-bagus sih, ini udah gak ada enak-enaknya. Sok tau kamu. Bu, apa yang bakarnya lima dibungkus ya? Bu, esnya manis bu. Ayamnya ya? Emang gak ngaruh ya? Mau ayam mati kek. Ayam bagus kek. Kalau dikasih bumbu sih enak-enak aja. Orang lapar siapa juga dimakan tuh. Mas, kok ngolah ayam pake Rifano? Berisik kamu ya, udah diem aja deh. Mas, ini ayam kan udah busuk. Dosa tau kalo dimakan. Haram hukumnya mas. Ampun. Eh, dosa itu gak keliatan. Kamu gak usah tau soal dosa deh. Eh, kalo kita gak kayak gini, kita gak bakal dapet untung besar. Kamu mau hidup susah terus. Gak mau kan? Nah yaudah nih, kamu aja yang urusin semuanya. Jangan lupa pake Rifano, biar gak bau. Ini ya mas. Iya. Aduh, gue gak ada yang baca. Sama. 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 Ini kenapa ya pak? Tidak tau ini. Aduh. Aduh. Jangan sampe mereka tau kalo ayam ini ayam kira-kira. Mas, kayaknya perutnya gak kuat ya sama sambal. Tapi sambal disini tuh enak loh. Banyak yang bilang juga enak. Tapi kalo memang mas gak kuat makan sambal, mendingan jangan. Nanti sakit perut. Mas. Mas. Aku tuh sebenernya gak tega ngeliat para pembeli sakit perut. Kalo sampe mereka kenapa-napa gimana? Mereka itu bukan sakit perut karena ayamnya. Tapi mereka itu karena keenakan makan sambalnya. Ya jelas-jelas. Itu gara-gara ayamnya mas. Kita kan pake ayam yang udah mati. Sekali lagi kamu berani ngomong kayak gitu. Gampar semua ya. Gak ada bedanya mu. Ayam jelek, ayam mati kemaren. Ayam sekarang, ayam bagus. Kalo dibumbuin juga enak. Tapi aku gak mau punya dosa yang berlipat-lipat. Udah curang. Boongin orang. Bikin orang sakit perut. Terus kalo sampe mereka meninggal gimana? Kak! Jangan sakit dinipu terus! Diem kamu! Diem! Mau aku gampar juga! Cukup jangan sakitin Intan! Kamu jadi berani ya sama aku sekarang? Mas, aku udah capek dikasarin mas terus. Mendingan kita pergi dari sini. Oh, sekarang kamu jadi ngancem aku. Silahkan pergi! Pergi sana jauh-jauh. Emang kamu punya uang buat hidup di luar? Punya?